Kejutan anak rantau setelah 2 tahun tak pulang, nyamar cari tamu, cari kontrakan Sebuah video yang menunjukkan momen harus seorang anak rantau memberi kejutan untuk ibunya setelah 2 tahun merantau di luar daerah tidak pulang kampung kini viral di media sosial Dalam video tersebut terlihat sang anak pulang secara diam-diam dan menyamar sebagai tamu yang berpura-pura mencari kontrakan rumah Sengaja pria tersebut menutupi semua wajahnya hanya matanya saja yang terlihat agar tidak dikenali ibunya Awalnya ibu dari sang anak tampak melayani tamu tersebut dengan ramah tanpa menyadari bahwa orang di depannya adalah anak kandungnya yang dirilukan selama ini Namun ketika sang anak buka penyamaran, suasana langsung berubah haru Sang ibu menangis sejari-jari zina, kaget dan sang anak memeluk ibunya arat-rat sehingga momen ini jadi sangat mengharukan Video dari unggahan akun tiktok di akun adoy Waktu 212 ini berhasil menyentuh hati ribuan netizen yang mengomentari momen penuh emosional tersebut Banyak yang merasa terinspirasi dan menginspirasi tindakan sang anak yang berusaha membahkan ibunya dengan cara yang unik Video ini jadi mengingatkan kita semua akan pentingnya menghargai keluarga dan menyempatkan waktu untuk pulang Meski sesibuk apapun, keluarga adalah tempat terbaik untuk kembali Tulis salah satu komentar netizen Terima kasih telah menonton!